Intro Kembali lagi PRX Art Design Sumba Nah seperti biasa kali ini kami akan membagikan sebuah desain kos dua laktai beserta minimarket atau toko sembako ya Desain ini merupakan pesanan dari salah satu klien kami Ditonton sampai selesai ya dan semoga desain ini menginspirasi para teman-teman semuanya Jika bapak ibu membutuhkan desain berbayar seperti desain kos, rumah atau lain-lainnya dapat menghubungi kami pada nomor yang sudah tertera Intro Untuk tampilan pasu dari kos ini modelnya minimalis ya Kemudian untuk ornamen-ornamennya diberikan ornamen batu alam berserta lis-lis pesteran Dan adanya bukaan jendela yang cukup besar Sehingga model dari kos ini terlihat lebih simple namun menarik Untuk fasad bagian kiri terdapat penanda nama kos kemudian dipadukan dengan tiang-tiang ornamen sehingga menambah kesan minimalis dan keren Kemudian ini adalah salah satu dena di mana lantai satunya terdapat 9 kamar kos Dan juga sudah terdapat dapur umum, area resepsionis, kamar penjaga, kemudian dilengkapi dengan toko sembako, adanya musola dan gudang Kita lihat bersama, ini adalah denanya Sudah bisa menampung kurang lebih 2-3 mobil dan 5-10 kendaraan bermotor Intro Sekarang kita masuk ke area dalam kos Intro Terima kasih telah menonton! Intro Selanjutnya ini merupakan area parkiran mobil dan motor Untuk mobilnya sendiri seperti tadi sudah dijelaskan bisa menampung 2 buah mobil Kemudian untuk material lantainya menggunakan puffing block Kita tahu bersama bahwa puffing block ini sangat kuat menahan beban dan tidak mudah rusak Kemudian untuk parkiran motor bisa menampung 5-10 kendaraan bermotor Terima kasih telah menonton! 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 Ada yang menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi juga dengan beberapa ornamen titik yang menambah dan mempercantik area ruang tamu ini. Untuk area ruang tamu dan resepsionis ini sudah menggunakan keramik berukuran 40k40 berwarna putih ke abu-abuan. Terima kasih telah menonton! Nah untuk area resepsionisnya ini tepat berada di sebelah kanan dari ruang tamu ya. Sehingga aksesnya lebih mudah dan juga jika ingin menunggu bisa menunggunya di ruang tamu. Terima kasih telah menonton! Sekarang mari kita lihat area minimarket. Minimarket ini menjual bahan-bahan sembako ya. Lebih tepatnya bahan-bahan kue. Nah ini adalah minimarketnya yang dikhususkan untuk menjual-jual bahan-bahan kue termasuk kue. Untuk area dari minimarket ini berukuran 3x4,5 meter. Walaupun ukurannya cukup, namun bisa menampung beberapa-beberapa bahan-bahan kue ya. Terima kasih telah menonton! Untuk area tengah terdapat kue sehingga pencahayaan dan pengawaan alaminya lebih maksimal ya. Kemudian untuk material lantainya menggunakan paving block. Dan juga diberikan beberapa tanaman hias sehingga suasana menjadi lebih asri dan sejuk. Sekarang kita akan menuju ke area belakang di mana terdapatnya dapur umum lantai 1. Nah ini dia dapur umum pada lantai 1 di mana sudah terdapat kompor gas tanam dan sink untuk mencuci. Untuk penyimpanannya terdapat 2 di bagian bawah dan di bagian atas. Untuk area dapur diberikan keramik lantai bertekstur kasar. Dan pada dinding dapur diberikan keramik dinding sehingga minyak ataupun percikan air mudah dibersihkan. Sekarang kita menuju ke lantai 2. Untuk lantai 2 terdapat 3 di bagian atas. Dan sekarang kita akan menuju ke area belakang di mana area lantai 2 ini juga terdapat dapur umum. Untuk tiap-tiap kamar kosnya masih sama ya seperti di lantai 1. Nah ini adalah dapur umum di lantai 2 dan sebelahnya terdapat tempat jemuran. Untuk tempat jemuran ini berukuran 2 x 3 meter. Nah ini diberikan roster di area tempat jemuran ini sehingga tetap bisa memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Untuk material lantai pada area tempat jemuran ini diberikan lantai rabat ya. Kalau untuk di area dapur umum di lantai 2 ini masih sama menggunakan keramik bertekstur kasar. Dan juga di area dinding diberikan keramik dinding. Untuk kelengkapan dapur di lantai 2 masih sama ya seperti di lantai 1. Cuma perbedaannya di lantai 2 ini terdapat penyimpanan pada bagian bawah. Kemudian ini adalah teras-teras tiap kamar lantai 2 dengan ukuran tiap terasnya dengan lebar 1,5 meter. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ini merupakan area tempat berkumpul bagi anak-anak kos yang ingin bersantai ataupun saling ngobrol sesama teman-teman kamar kos. Bisa juga dijadikan sebagai tempat belajar bersama atau biasa disebut dengan area komunal. Dan tepat di sebelah area berkumpul ini terdapat kamar mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang mari kita lihat salah satu interior dari kamar kos. Ini adalah area kamar kos dengan ukuran tiap kamar 3x4,5 yang sudah dilengkapi dengan kasur single bed, adanya meja belajar dan lemari pakaian. Untuk lantai menggunakan keramik berukuran 40x40 dengan warna putih bercorak abu-abu. Dan kemudian pada plafon menggunakan plafon gipsum dan rangka hollow. Terima kasih telah menonton! 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 Kamar mandi ini berukuran 1,5 x 1,5 meter Yang sudah tersedia kloset duduk, shower set, tempat sabun dan gantungan handuk Dan juga tersedia water heater Untuk biaya pembangunannya kurang lebih di kisaran 1,7 M Biaya itu sudah termasuk biaya tukang Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, komen dan share Sampai ketemu pada konten berikutnya ya